yo what's up what's up my brother my chui welcome back chui welcome back to my channel chui jadi kali ini gue bakal membuat tutorial chui gimana caranya mengubah arah serangan chui mengubah posisi lapangan kita biar berubah biar berubah saat pergantian babak gitu chui oke misalkan kita kalau main kan biasanya seharusnya di babak pertama kita sebelah kiri nah kemudian di babak kedua kita di sebelah kanan chui posisi lapangan kita nah kayak gitu chui nah kalau default dia dia cuma main di sebelah kiri ya chui jadi nggak ke sebelah kanan gitu jadi di babak pertama di sebelah kiri di babak kedua juga tetap di sebelah kiri chui oke chui jadi gimana caranya supaya bisa bergantian ganti lapangannya gitu chui saat pergantian babak gitu chui itu pertama kayak gini dulu chui oke gua kasih contoh oh di sini chui nah disini oke gua kasih lihat dulu ya chui kayak gini chui oke disini kan kita main di babak 60 chui nah disini kita main tandang ya chui kalau tandang kan kita main di sebelah kiri dulu kan chui kalau tandang kita langsung di sebelah kanan chui sisi nya jadi bentar chui oke nah ini posisi kita di sebelah kiri ya chui karena kita main tandang chui oke nah gua nyerah dulu chui gua keluar ini posisi kita di sebelah kiri ya chui nah nih keeper gua disini ya chui oke nah ini karena di babak 60 chui babak kedua jadi kita di sebelah kiri karena kita main tandang nah supaya kita di sebelah kanan gitu chui karena udah babak kedua ya chui eh kita main kandang chui karena udah di babak kedua berarti harusnya kita di sebelah kanan chui nah jadi caranya supaya posisi kita berpindah chui jadi caranya di sini chui kita buka di ini ya chui pengaturan sebelah kanan chui yang gambar kiri nih pojok kanan atas ini chui nah bisa telan ini terus kita masuk ke alur game chui ini alur game sebelah kiri ini chui paling atas eh sebelah kiri di paling atas nomor dua ini chui alur game nah ini terus kita cari ini chui mana chui nah ini chui ganti arah serangan di paruh waktu chui nah ini dia chui kita aktifin ini chui ini kan dia masih default nih default jadi dia non aktif chui jadi kita aktifkan nah ini udah aktif chui ganti arah serangan di paruh waktu ini udah aktif terus kita langsung test chui harusnya kita di sebelah kanan ya chui karena udah berganti ke babaknya udah berganti chui jadi kan di sebelah kiri nih kita nendang corner harusnya kita di sebelah kanan chui pemain kita chui lapangan kita chui kita skip kita skip nah ini kita udah di sebelah kanan ya chui ini di keeper ya coba kita liat nah ini deck keeper gua udah disini chui dan kita udah berhasil memindahkan lapangannya chui kita coba goal sekali ya chui itu drill gua jadi top sih kannya goal 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 po 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 cih peceta goal cuh coba kita liat inz replay nya cuh replay nya keren sekarang cuh anjoj goal dulu cuh chance anjoj hampir kempat tiang ya cat anjay keren gaming oke lah jadi seperti itulah caranya untuk mengubah posisi lapangan kita ketika anjir berisik buat gue keluar dulu jadi seperti itulah caranya mengubah posisi lapangan kita ketika ganti babak sekian dulu video dari gue semoga video ini bermanfaat bermanfaat untuk teman-teman sekalian oke thanks for watching see you on the next video peace